Pemirsa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir, kita akan membahasnya bersama analis Kadaka Hita Solvera. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IASG dan trendnya ke depan, kita telah terhubung dengan SVP Research Kadaka Hita Solvera Jansen Nasrial. Terima kasih Pak Jansen telah bergabung bersama kami. Pak Jansen, ini seperti apa sih Anda melihatnya terkait dengan pergerakan IASG yang fluktuatif hari ini? Dan juga dari trend teknikalnya, serta sentimen apa yang cukup mempengaruhi pergerakan IASG yang akhirnya ditutup menguat? Ya, wah IASG sebenarnya masih mencoba resisten 6.300 sampai 6.350 dengan katalis besarnya adalah rencana vaksinasi. Rencana vaksinasi kepada warga Indonesia ya, mulai pekan depan. Jadi artinya dengan mulai vaksinasi itu sudah akan mulai terjadi herd immunity. Dengan adanya herd immunity itu bisa menciptakan ekonomi Indonesia sudah mulai terbuka kembali. Jadi tidak akan seketat gitu ya, seketat ataupun PSBBnya tidak akan terlalu ketat sekali dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah, jadi itu katalis besarnya ya dari rencana vaksinasi pemerintah terhadap warga negara Indonesia yang mulai pekan depan. Nah, itu yang membuat IASG masih membebar resisten 6.300 sampai 6.350. Nah, tetapi kami sarankan sih dengan adanya penguatan IASG tersebut ke arah 6.300, 6.350 itu sudah mulai saatnya profit taking gitu ya. Karena sebenarnya data-data ekonomi Indonesia ataupun Amerika Serikat, ataupun kita bicara secara regional, itu recovery ekonomi global itu masih ragu gitu ya. Karena kalau kita lihat datanya inflasi Amerika Serikat tadi malam yang untuk bulan Januari itu jauh di bawah target The Fed yang seharusnya di atas 2%. Nah, jadi artinya program stimulus pemerintah Amerika Serikat khususnya quantitative easing dengan adanya pembelian surat utang negara Amerika Serikat secara masif per bulan 120 miliar USD itu masih akan terjadi. Nah, itu artinya sebenarnya masih menjadi faktor pendukung utama naiknya pergerakan harga-harga komoditas seperti silver, seperti emas, seperti nickel gitu ya. Apalagi itu juga antisipasi pemerintahan Biden untuk 4 tahun berikutnya, atau mungkin ada kemungkinan besar 2 periode berikutnya, pemerintahan Biden itu akan lebih mengutamakan green economy concept. Artinya di 2030 nanti itu mereka menginginkan adanya terjadi zero emission, zero emission gitu ya, zero emission by 2030. Nah, jadi artinya permintaan terhadap komoditas yang related ke green economy concept, seperti silver, copper, nickel itu masih akan luar biasa. Nah, tetapi itu external drivernya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk internal driver, kita katalisnya minim sekali ya, hanya tergantung kepada vaksinasi, recana vaksinasi pemerintah melalui tekan depan. Oke, dengan beragam sentimen tadi, baik dari global dan juga minimnya sentimen dari domestik, Anda melihat bahwa laju dari IESG untuk pekan depan akan seperti apa? Masihkah akan berada di rentan 6.300 sampai 6.350 atau malah akan berbalik menurut Anda? Sebenarnya masih ada upside, tetapi upside-nya itu masih, apa, upside-nya sudah terbatas. Jadi, apensinya itu antara 6.350 sampai 6.350 dari 6.220 ya, dengan adanya closing tadi kan cukup kuat ya, ditutup hijau gitu ya, ditutup menguat, artinya investor itu mengantisipasi event untuk minggu depan, which is, apa, vaksinasi ya, rencana vaksinasi oleh pemerintah. Namun, ya karena upside-nya sudah terbatas, kita fokus kepada saham-saham yang sebenarnya gerakan harganya belum naik, seperti saham-saham sektor komunikasi, saham-saham sektor perbankan, perbankan itu yang selektif seperti bank PT PSR ya, lalu juga saham seperti Excel, yang sebenarnya pergerakan sahamnya belum banyak bergerak. Tapi, other than, apa, sektor yang sifatnya sikrikal, kita masih menunggu, apa, masih menunggu, apa, data-data ekonomi Indonesia yang, yang sebenarnya kalau kita lihat itu di Januari, even untuk consumer confidence saja di bulan Januari, itu kita masih cenderung-turun, lalu juga retail sales untuk bulan Desember juga turun, nah jadi artinya mungkin, artinya aksep ya, ISG sudah mulai terbatas, ini disarankan sih kalau misalnya ISG sudah menguat di Rp63.50 untuk profit-taking, tapi kalau untuk trading singkat, ke saham-saham yang sektor yang tadi kita sarankan, seperti saham-saham sektor komunikasi, dan juga saham sektor perbankan. Oke, Pak Johnson, tapi tadi ya Anda sempat mengatakan bahwa, ini saatnya untuk take profit, seperti itu, tapi Anda sendiri menyalankan untuk investor melihat tadi, jadi seperti apa? Karena kita lihat juga bahwa sektor apa sih memang, dan juga MBTN apa yang memang perlu dicermati juga, jika karena kita lihat beberapa sentimen, karena sektor aneka industri yang saat ini juga cenderung tertekan, Anda melihatnya juga ruangnya akan seperti apa nantinya? Kalau untuk aneka industri, khususnya untuk aset internasional, demand outlook untuk Indonesia masih belum seharapkan yang kita ekspektasikan, karena kalau kita lihat penjualan otomotif di bulan, di kuartal keempat, itu justru secara queue-on-queue malah mengalami penurunan, walaupun penurunannya juga tidak se-high atau big hit di kuartal sebelumnya. Lalu juga kalau kita lihat GDP growth ya, setiap queue-on-queue di kuartal keempat, GDP Indonesia pertumbuhannya itu malah boleh dibilang tidak sebagus regional ekonomi Indonesia. Jadi artinya, makanya kita sarankan pakai taking, tetapi tidak menutup kemungkinan, ada beberapa saham yang kita seleksi yang pergerakan harga sahamnya belum banyak bergerak, seperti saham Excel masih belum banyak bergerak, saham seperti BTPS, BTPS yang masih belum banyak bergerak, lalu juga saham-saham seperti, mungkin farmasi ya, yang ada kemungkinan masih bisa naik, tapi juga naiknya masih terbatas, khususnya saham seperti Kimia Farma. Oke, Pak Jansen, tapi kalau dilihat ekspektasi investor, dan juga kita lihat pasar sendiri, seberapa besar sih ekspektasinya terhadap peluang dari perbaikan ekonomi kita di kuartal 1 ini, ini kita lihat juga dari aspek perdagangan maupun investasinya, ini ekspektasinya akan seperti apa sebenarnya? Well, memasuki kuartal ke-1 ya, kalau kita melihat dari consumer confidence, survei-nya dari Bank Indonesia, itu masih belum menunjukkan perubahan, jadi masih consumer confidence Indonesia itu masih beris gitu ya, trendnya. Nah, jadi artinya, konsumer itu lebih tendensi untuk saving daripada spending, untuk beberapa bulan kemudian, dan juga kalau kita melihat di kuartal ke-4 secara keseluruhan ya, kuartal untuk EPS growth itu secara Q on Q, itu relatif di flat ya, baik itu sektor otomotif, ataupun aneka industri, sektor perbankan, even sektor consumer malah mengalami penurunan secara Q on Q. Nah, jadi kalau kita melihat secara Q on Q, EPS growth IHSG relatively flat, jadi ya itu yang membuat kita melihat proyeksi IHSG, baik itu secara teknikal ataupun fundamental, itu sudah, absen itu sudah terbatas. Nah, jadi makanya kalau misalnya menunjukkan resistance, di 636.50, kita sarankan profit taking, kalaupun misalnya kita mau trading, seleksi saham yang pergerakan sahamnya itu belum begitu banyak bergerak, yang saham yang saya sebutkan tadi, Excel dan BTPS, atau mungkin Kimia Pharma ya, itu juga maksudnya juga tidak terlalu agresif gitu, karena memang sepertinya kenaikan IHSG itu dua pekan ini masih monar-manir antara 61 dengan 63, itu tanah-tanah sebenarnya sudah mulai, IHSG sudah mulai jenuh beli sebenarnya. Oke, baik-baik. Terima kasih Pak Johnson telah bergabung bersama kami, Pemirsa Johnson Nasriel, SBP Research, Kanaka Hita Solvera.